selamat pagi penampakan ini lagi pairing Sena dulu lagi grouping ini pair ini dia motor-motornya kita lihat btw sekarang seperti kalian lihat agak hujan sekarang ini jam ini jam 4 tapi ini jam Jakarta jadi yang Bali itu yang digital ya intinya sekarang jam 5 pagi kita agak ngaret karena hujan harusnya 4.30 sudah jalan ini kameranya gue pegangin ini motornya ada ini Harley bukan kita ini ada Versys 250 Versys 250 ini bukan REN nya Versys 250 ZTX 10 ini ada GS ini ada Super Duke Super Duke yang baru Ninja 1000 X-Max kita udah ready semua yang disini terus nanti kita bakalan ada yang ikut lagi dari Malang 1 dari Jogja 1 di Mel kira-kira motornya begini cuma karena cuaca ya hujan jadi gue switch ke GoPro nya mungkin nanti aja pas udah terang juga karena ini masih gelap jadi gak keliatan apa-apa jadi gue tempelnya nanti aja daripada basah gimana-gimana ini nanti aja jadi kalau gitu kita pindah ke GoPro kita sampai apa ini Cineo Rambut Siwi habis sembayangan yang orang Bali mau jalan lagi ke Pelabuhan kira-kira masih sekitar 45 menit dari tadi hujan halo selamat pagi selamat pagi dari tadi hujan jadi baru ngerekam sekarang ya ii ini helm touring andalan karena double visor jadi gak repot willy om kyong willy om cocok kyong pakai helm kalau gak boleh ikut udah are you ready? more job eh belum wuuh wuuh ampun bang kemarin kayak gitu di Lamu Merah yuk yuk awas awas yuk kiraan kering ece asik wah enakan pakai jas hujan tuh kenapa? hangat ini udah panas gila ini dingin gue udah udah panas ini jalanannya enak dong lubang-lubangnya iya loh ini mucin dong jadinya lubang-lubang menjebak-menjebak kayak lubang emang itu panjang rusak jalannya? banyak oh aku gak kerasa soalnya naik versi hahaha kukuk wow 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 bambi 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 kita udah masuk negara oh air wala air asik kita lihat nih ya om om jago nikung semua wah pemandangannya cakep wah dan ah gini gak hahaha mirip Taman Nasional Bali Barat ya? iya oh oh Taman Nasional Bali Barat iya 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 wey wey hahaha gimana nih? wey cepat cepat gue maju ntar iya 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 hahaha gila terakhir terakhir kesini versi versi 250 jadi barusan itu kita berada di Taman Nasional Bali Barat kalo kalian inget dulu pas X Venture Ride nyobain versi X 250 pertama di Indonesia gue ikut touringnya waktu itu jadi kita lewatin the exact same spot juga nah terus jadi kita nih kebetulan bersama Speed People nih Speed People emang kita jalan sekalian bikin video juga for fun jadi di beberapa titik kita tuh memilih untuk berhenti-berhenti untuk shoot video nah ini waktu itu pemberhentian pertama kalo gue gak salah jadi kita berhenti si Berdy Mas Berdy dia set up kameranya buat shoot kita lewat waktu itu scenenya abis itu kita puter balik terus kita cus direkam sama dia tak Willy om di depan gua mau Willy? ha? mau Willy? iya gua depan ya gua depan ya gua depan ya aku depan ya om oh depan ada gigi satu dia gigi dua gigi dua? iya oh tinggal di gas aja ya? enggak aku kopling oke kita mau naik ke kapal di Pelabuhan Limano Pelabuhan Gil Limano eh kita dulu berisi bensin sini ya? iya versi dua setengah terus udah puas Willy Willy mumpung ada lahan sedikit kosong ya kan sebelum naik kapal yes kita tuh tujuan kita ke Pelabuhan Gilimanuk itu udah di depan mata banget pelabuhannya eh mungkin kalian udah pada tau rutenya ya jadi mungkin ada yang gak keep up atau lupa jadi rutenya kemarin itu dari Bali kita ke Gilimanuk Pelabuhan kita nyeberang Banyuwangi and then next Malang hari pertama ini kita dari Bali ke Malang jadi kita waktu itu udah sampe Pelabuhan terus kita mau isi-isi data beli tiket segala macem terus kita cus nyeberang ke Banyuwangi ayo manduk-manduk weh Vin nanti belok gini lagi takutnya sama aja nanti ketemunya sama aja sama aja ketemunya juga ada di sini Pelabuhan naik kapal naik kapal eh isiin ya siapa aja Giong eh Vin Giong Raka oke guys kameranya gue pegangin aja begini soalnya jadinya udah mau copot gini lah ini mau nyebrang nih abis beli tiket dan segala macem ini yang lainnya ini dia rinnya dengan tank bagnya magnet nah ini mau nyebrang oke setelah ngantri lama ini lucu sih Pelabuhan ini loketnya tuh ada banyak cuman yang dibuka cuma satu meskipun udah ngantri banget tuh jadi tadi ditanya CC kalo gak salah 500 up harganya sekian sih hah gila motor udah kotor banget mah karena tadi pagi hujan ini Pelabuhan Gilimano ini beberapa motornya yang udah masuk kita naik ferry disitu nanti oh gue lupa nunjukin tadi ini tiketnya kayak gini oh golongan tiga beda-beda ya tiket elektronik terus ini apa sih bonbonnya golongan tiga 37 ribu oke mari nyebrang oke mau naik kapal yaa yu 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 adah enaknya bawa tas begini gede bisa jadi tiduran bentar wah nih entry ya nunggu mau naik oke kita masuk kapal gue gak megang gas ya yah inilah di dalam kapal basah dan bau amis terus naik kapal kayak gini ya nih wey matiin dulu tut masuk gigi biar dia gak gerak-gerak dan berdoa motornya gak oleng karena di kapal goyang-goyang jadi itu dia lautan ini namanya lau ini namanya kapal ini motor-motor motor-motor di kapal di laut kita mau nyebrang ke sejujurnya gue gak tau karena mana disitu kali ya itu rame kita ikutin yang rame aja kayaknya sih misalkan no mas werdy gimana mas werdy hai motor baru langsung dipakai turing untung terang ya ben tanda tangan-tangannya lo wey itu mau ada tanda tangan-tangannya autentic kayak ketumpahan kopi jargo hehehe tapi lu cuisarnya keliatan kayak asli ya hehehe hehehe ini repaint dia itu kan hehehe yang ngantrinya setahun itu hehehe kopi dulu hehehe kita nyebrangnya kemana sih ke sana ya ke New Zealand apa New Zealand New Zealand nyari domba hehehe eh sama eh sama eh sama eh sama juga eh sama juga eh sama juga jaketnya sama semua hehehe kalian tuan anak wanti eh sama guys what is ini guys hehehe hehehe wuh udah sampe udah sampe nyebrang nyebrang hehehe 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 ibu sendiri Kim iya sekarang udah masuk WIB kita jam hampir jam 9 kita nyebrang keluar nyampe jadi lucu jamnya kita ngulang kita back back to the future satu jam yang terulang iya ayo gue lau kontrol dulu lah hehehe 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 apun hehehe 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 coba Ocak ikut nih R1 nya wuu wah seru merisik goblok gitu berisiknya hehehe hehehe jangan cu ngelicin oke kenapa apa wah tinggi itu wah wah udah sampe yoi wuuu jalan lagi akhirnya kota Banyuwangi checklist pernah riding di Banyuwangi mantap pernah willy di Banyuwangi belum hehehe pernah willy di Banyuwangi hehehe sedikit jadi bisa dibilang gue udah pernah willy di kota Banyuwangi hehehe meskipun sedikit aja jadi throughout the trip gue pas di jalan tuh dikasih ide eh lu willy aja di setiap kota yang kita lewat good idea lucu juga cuman mungkin jadi ee semua willy gak semua willy nya kerekam karena gue gak selalu on cam tapi yang ada nanti mungkin ee gue ada ide bikin sedikit-dikit kayak video kompilasi gitu iseng tapi willy see jadi kita sampe kota Banyuwangi kita ngelewatin kota Banyuwangi sedikit belok kanan mungkin orang sono pada hafal jalannya belok kanan kita ke arah atas terus kita melewati track ijen jadi kita itu ee naik ke deket kawa ijen tapi kita gak jadi kawa ijen tuh ada gerbangnya terus ada hiking lagi sampe ke kawahnya kita gak kesitu kita cuma lewatin aja jalurnya jadi jalurnya gini mantap dah pokoknya jalurnya tuh buuhh liku-liku banget meskipun jalannya kecil tapi ee agak berhati-hati sih sebenernya pas disitu karena banyak kerikil dan juga banyak orang lain yang melintas tapi jalur ijen tuh mantap sekali oke sekarang otw kawa ijen kita lewatin doang ya ijen ya lewatin doang ini jalanannya udah mulai api wuuhh serunya wah apa sele gimana nih wah enak ee ong kiyong wuuhh 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 uuh uh uh wuuhh wuuhh zy mieh ya j persuade selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah super dog boat gini enak banget ya bawahnya selamat menikmati jadi kita sempet istirahat bentar lagi-lagi bikin video lagi sama speed people ada shoot satu scene kalo gak salah nanti videonya gue gak tau tayang kapan tapi stay tune di instagram ya instagram gue instagram mereka jadi kita habis istirahat itu kita lanjut terus seperti kalian liat barusan di google maps yang di bmwgs itu jalannya gitu terus terus kita next nya setelah dari ijen kita turun ke arah jember di jember juga tentunya kita gue nyempet-nyempetin untuk willy di jember nah di jember nanti kita sempet istirahat lunch sebelum nanti jalan terus lagi melanjuti perjalanan by the way halo para kalian yang tinggal di jember gue udah pernah lewatin jember naik motor motor sendiri ya mantap wah kita tiba di jember capek gila kita tiba di jember ntar pas jalannya kosong sama willy di jember jadi pernah willy di semua kota udah tenang udah puas oke udah puas di jember udah makan siang udah istirahat udah willy-willy tapi willy nya dikit sih habis itu kita dari jember itu kita terus ke arah trek bromo cuman kita gak kita gak lewat ini ya kita gak turun ke pasirnya bromo kita tuh cuma di atasnya aja di ya nanti kalian liat lah dimana oke ini ke arah bromo awannya mendung banget wah awannya medeni oke wah hujan badai itu kayaknya oke lanjut lagi barusan sempat hujan sekarang kita lanjut ke arah bromo halo 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 hai rafka wuih itu king of luck ya iya halo kita mau ngelewatin bromo tapi gak ke pasirnya gila aja kali naik motor begini naik versi aja gue jatuh hahaha tapi saya disini kayaknya gue jalanin gue perlaut gini jadi jalannya itu agak berliku-liku jalannya berliku-liku terus tajam gitu liku-likunya kayaknya jadi kita lewatin bromo tapi di atasnya aja nanti harusnya kelihatan gunung bromo bagus eh kayaknya kita pernah lewat sini deh kak oh yang versinya sih kita lewat sini kayaknya ya jalan ini mirip ya ya jalanan gini bukannya mirip semua hahaha jadi ya tapi hari ini sih lebih karat dingin-dingin terus gitu jalannya iya bagus lah daripada keringetan malus hehehe kita belan-belan tajakan ya gak usah kembetan ya gak usah lah 200 aja hah gremis wadaw nah itu tuh sudah mulai pertanda buruk ee jadi ini ee pertanda akan momen kedua kita pake jazz hujan selama hari itu jadi hari itu kita dua kali pake jazz hujan dan pake jazz hujan itu sampe malam sampe hotel karena emang hujan terus oke guys ini mulai kabut banget tuh kalau bisa lihat wah wuh kabutnya gila ya ini bukan gerimes hujan deh ini mah kabut loh kiri tajam kiri tajam pake traction control 3 kontrol bukan wow mulai mistis hahaha terlihat dan nyiprat buset jarak pandang berapa nih 50 meter doang boleh wow jangan pake soft combo hati-hati hahaha iya jadi kelas belas traction control nya full aduh enaknya pake band lock jadi gak fogging jangkrik udah gede lagi hahaha jangkrik 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 tarik datar berenti ya berarti berarti din hah dim 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 jangkrik terus banget ya terus banget ya terus banget cuuuu terus cuuuu eh gopro 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 kakak tolong gopro 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 gop ada air masuk, GoPro gua rusak, gua gak bisa ngerekam the rest of the trip, gua masukin aja, sayang sih karena kita sempet ada suatu kejadian yaitu pohon tumbang dimana kita jalannya tuh ketutup, jadi kan jalannya hutan, kiri kanan bener-bener hutan, ada tulisan-tulisan kayak hati-hati binatang buas itu sempet ngerisi, cuman gak ada apa-apa sih untungnya, jadi ada pohon tumbang di tengah jalan, kita harus rame-rame pinggirin apa yang kita bisa supaya bisa lewat mobil, karena banyak mobil dan motor lain juga yang melewat disitu bareng sama kita, tapi semua itu kayak semua hujanan, basah kuyuk, segala macam, pohon tumbang, itu akhirnya kebayar semua sama pemandangan yang indah banget nih, kalian lihat aja nih kayak gimana, ya jadi guys, beginilah, gua udah tadi gak bisa pake GoPro karena hujan banget, beginilah indahnya beromoh, beberapa dari depan, beberapa masih di belakang, nah jadi beginilah guys, indahnya beromoh, wah basah ya lensanya, nah jadi, sepertinya gunungnya di sebelah situ, dan kalian bisa lihat ada pelangi, gila, gua dari tadi bener-bener admiring strukturnya, kayak ini, lihat nih, di foto, gila ini sih, ini tiba-tiba mataharinya nongol, sekarang udah jam, sekarang jam setengah 6 sore, udah mau sunset sih, oke, cuman, cuman, wow, liat tuh, pelangi, pelangi, habis hujan, gila, ini jalannya sih ekstrim, jadi gua fokus jalan aja, sayang banget, gak bisa ngerekam, soalnya GoPro gua belakangnya gak waterproof, cuman gila liat nih, gila ini, 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 ini moment of the year for me, ya jadi, gila, hujan-hujanan, basah-basahan, ini dingin banget, sepatu basah semua, biarin lah, worth it semuanya, semuanya worth it, karena ini, gila, keren banget, wow, oke lah, sekarang kita ngejar yang lain, kebinginan, keriput semuanya, kita berhenti lagi, ini semua motornya, itu pelanginya lagi, tadi ada 2 pelanginya, satu, terus di kirinya ada lagi, ini juga bentar lagi, ada lagi, cuman belum dongong, ini keren banget sih disini, huh, 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 beku, gimana, rohnya gimana, huh, dingin lah, ini, sebelah sininya juga keren, gokil, gila, sih ini pemandangannya, tadi gua mau pipis disini, terus malah, ngeliatin ini, keren banget, huh, huh, yeah, jadi ternyata ke bawah situ tuh, padang pasir, padang pasir, padang pasir, yang dulu pas X Venture, gua jatoh, di bawah situ, terus ini, ini bukita liat abis ya, kalau gak salah namanya, ya ada pelanginya, udah kayak film banget dah, nah inilah kira-kira, dingin, kita mau lanjut lagi, ntar lagi, huh, dan video part 1 ini, berakhir disitu guys, jadi gua memilih untuk bikin, ini sebuah series, karena kalau gua bikin satu video, seperti gua bilang waktu itu, plan utamanya tuh, kayak footage-nya terlalu banyak, sayang nanti banyak yang bakal kebuang, malah gak kepake, gua bikinin satu series aja, kayak beberapa video, beberapa episode, kira-kira bakal per hari tripnya, jadi day 1, day 2, day 3, cuman, kayaknya, disamping itu mungkin ada beberapa video yang gua mikir kayak, wah track ini terlalu bagus, jadi videonya gua bisa jadiin satu video itu bakalan ada, video utamanya, day 1, day 2, day 3-nya, bakal tayang, setiap hari minggu, seperti video ini sekarang, ya bagi yang nonton hari minggu, untuk beberapa minggu ke depan ya berarti ya, tapi, maksudnya, biar gak bosen video bali terus, biar masih kepo menunggu juga, jadi, jadi gua bakal selingin sama video-video lainnya sih, jadi gak bali-bali-bali terus, meskipun banyak yang nunggu, gua tau, cuman ngeditnya gua milih untuk, agak makan lebih lama, yang penting editannya bagus, jadi gua selingin dengan video-video di dalam kota yang kemarin-kemarin gua udah shoot, semoga kalian enjoy videonya, day 1 itu kira-kira, dari Bromo itu kita cuman ngelanjutin, sampe hotel di Malang itu perjalanannya gak menarik, karena cuman hujan-hujanan doang terus gelap, sampe hotel kita istirahat, terus kita ya siap-siap untuk besoknya sih, untuk episode selanjutnya, oke, kalo gitu, kita ketemu lagi video bali itu berarti minggu depan, hari minggu depan, tapi minggu ini bakal ada video lain juga, stay tune oke guys, kalo gitu, terima kasih udah nonton, seperti biasa jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe tentunya, ya begitu saja, kalo gitu, sampe ketemu di video berikut-berikutnya, dadah, see you!